Bismillahirrahmanirrahim Nabi Isa membunuh Dajjal lalu ngapain? Kebanyakan pasti menganggap beliau hanya menjadi pengikut Muhammad, ya kan? Karena rata-rata orang selalu berkesimpulan bahwa ajaran Nabi terdahulu hanya berlaku untuk umatnya dan zamannya saja. Jadi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka ajaran Nabi sebelumnya dianggap sudah kedaluarsah, expired. Ya kan? Jadi bagaimana dengan Nabi Isa? Ngapain beliau setelah membunuh Dajjal pensiun jadi Nabi? Menurut Sheikh Imran Hussein, pendapat yang demikian itu keliru. Karena Nabi Isa dan umatnya tidak akan menjadi pengikut Muhammad. Nanti kami akan share juga lah video ceramah beliau yang membahas hal ini. Eh tunggu, jadi Nabi Isa punya umat juga? Lah apakah kita jadi pengikut Nabi Isa juga? Jadi apakah kita akan mengikuti ajaran dua Nabi? Kalau begitu kita apa? Al-Quran atau Injil? Nah di video kali ini kami akan membahas tentang peran Nabi Isa AS setelah turun di akhir zaman. Semoga kita tetap istiqomah mencari kebenaran ketika di dunia maya. Amin. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel Syekh Imran Hussein telah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel Bukan untuk umat Muhammad. Hal ini telah dua kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah Asaf dan Ali Imran dengan sangat jelas. Dan ingatlah ketika Isa ibn Maryam berkata Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu Membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang datang sesudahku Yang namanya Ahmad Maka setelah Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata Mereka berkata ini adalah sihir yang nyata Jadi setelah Nabi Isa turun Kita akan tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW Di dalam kubur nantipun Amalan kita akan menjawab bahwa Nabi kita adalah Muhammad Di sebuah masjid di Damascus Sebagai khalifah Imam Mahdi memberitahu kita Inilah dia Al-Masih Lalu Al-Mahdi meminta Nabi Isa untuk menjadi imam solat fajar Tapi Nabi Isa menolak Nabi Isa bilang Andalah yang harus memimpin solat Karena Anda adalah Amirul Mu'minin Pemimpin umat Muhammad Kemudian Nabi Isa akan solat bersama kita dengan Qiblat ke Mekah Peristiwa yang dijelaskan hadis ini adalah makna simbolis Bahwa Nabi Isa tidak akan memimpin solat dan tidak pula menjadi pemimpin umat Muhammad SAW Nabi Isa hanya diutus untuk memimpin Bani Israel Muncul lagi pertanyaan Setelah turun apakah Nabi Isa tahu syariat atau cara ibadahnya umat Muhammad Karena Nabi Isa adalah utusan Allah Maka tentulah beliau harus tahu Karena Allah telah berikliman Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil Kenapa Allah mengajari Nabi Isa kitab Quran Kemudian mengajari kebijaksanaan Kemudian mengajari kitab Taurat Baru mengajari kitab Injil Karena umat Muhammad dan umat Isa AS Ada banyak hal yang rumit Jadi diperlukanlah kebijaksanaan Itulah kenapa kebijaksanaan ditempatkan di tengah Antara pihak Muhammad dan pihak umat Isa AS Syekh juga menegaskan bahwa Nabi Isa AS Hanya akan mendatangi umat Yahudi dan umat Nasrani Dan beliau tidak akan mendatangi umat Hindu Umat Buddha Dan tentu tidak akan mendatangi umat Muhammad SAW Paham kan? Kalau belum paham sabar ya Silahkan tanya lagi di komentar Insya Allah kami akan menjawabnya Ada dua golongan Bani Israel Kagetkah Anda Bahwa saat pertama diturunkan dulu Bani Israel telah terpecah menjadi dua golongan Golongan pertama adalah yang mengingkari Isa AS sebagai Nabi Mereka yang menganggap Nabi Isa anak haram dan Mariam adalah pelacur Karena melahirkan tanpa seorang suami Siapakah golongan pengkhianat ini? Mereka adalah Yahudi Zionis Yang tidak mengakui Isa sebagai Al-Masih Mereka sampai sekarang masih menunggu Al-Masih mereka Kita sama-sama tahu itu adalah Al-Masih palsu Dajjal Ingatlah ketika Allah berfirman Hai Isa sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu Dan mengangkat kamu kepadaku Serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat Kemudian hanya kepada akulah kembalimu Lalu aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang kamu selalu berselisih padanya Beginilah Allah sangat menyayangi Nabi Isa dan ibunya yang penyabar Karena itulah Allah menggunakan kata membersihkan Sebab para Zionis telah melemparkan kotoran kepada Isa dan Maryam Dan Allah akan membersihkan Nabi Isa dari kotoran itu Allah akan membersihkan Isa dari orang-orang yang berkuat kufur kepadanya Membersihkannya sebersih-bersihnya Dan golongan yang kedua adalah yang menjadi pengikut Nabi Isa AS Menurut Syekh saat ini golongan Bani Israel yang menjadi pengikut setia Nabi Isa adalah Yahudi yang menentang Zionis Semua orang Nasrani sama-sama percaya bahwa Isa anak Maryam akan turun kembali di akhir zaman Namun orang Nasrani juga dibagi dua Ada yang bersekutu dengan Yahudi Zionis yaitu Kristen Barat Dan ada yang bersekutu dengan Yahudi penentang Zionis Yaitu Nasrani menganut keyakinan Kristen Ortodoks Kristen yang berpusat di Rusia yang dipimpin Vladimir Putin Hari ini Kristen Barat dan Yahudi Zionis selalu memfitnah Rusia Agar buruk citranya di mata dunia Tapi janji Allah ada dalam Al-Quran Bahwa Allah akan mengangkat berajat orang-orang yang mengikuti Isa di atas orang-orang kafir pengkhianat Isa Penganut Kristen Ortodoks akan lebih ditinggikan daripada Kristen Barat hingga hari kiamat Ya hari kiamat Di akhir zaman ini mereka juga ditinggikan Allah Sheikh merasa bersyukur bahwa beliau telah dikaruniai umur panjang untuk menyaksikan kebenaran Al-Quran Tentang golongan yang penuh kasih sayang kepada umat Islam Golongan yang membela Palestina Golongan yang membantu Syria Dan yang pasti golongan ini akan diselamatkan oleh Allah di akhir zaman bersama kita Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musrik Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman Ialah orang-orang yang berkata Sesungguhnya kami ini orang Nasrani Yang demikian itu disebabkan karena Di antara mereka itu Maksudnya orang-orang Nasrani tadi Terdapat pendeta-pendeta dan rahim-rahim Dan juga karena sesungguhnya Mereka tidak menyombongkan diri Melalui surat Al-Ma'idah 51 dan 82 Sheikh telah menegaskan bahwa tidak semua Yahudi dan Nasrani menjadi musuh Islam Musuh kita jelas adalah Zionis dan Kristen Barat Di akhir cerama Poin terpentingnya bahwa sejarah dunia ini akan berakhir Tak hanya dengan umat Muhammad saja Tapi juga bersama dengan umat yang lain Yaitu umat yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam Pasukan Imam Mahdi dan pasukan setia Nabi Isa Akan beraliansi melawan kezaliman Zionis dan pengikutnya Dajjal Ada dua kehalifahan Banyak hadis yang sudah menyebutkan bahwa Nabi Isa akan menjadi pemimpin Hakim yang adil dan akan membebaskan pajak Pembahasannya sudah kami rangkum dalam video kami yang lain Imam Mahdi akan menjadi khalifah untuk umat Muhammad Dan Nabi Isa akan menjadi khalifah untuk Bani Israel di Yerusalem Mereka sama-sama tunduk kepada Allah Tapi dengan syariat yang berbeda Ibadahnya Nabi Isa dan umatnya berkiblat di Yerusalem Dan kita bersama Imam Mahdi berkiblatnya ke Mekah Lah cara ibadahnya saja sudah berbeda Hmm bagaimana hubungan diantara kedua khilafah itu Saya menjelaskan ini dengan ayat Al-Quran Dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku Namanya si Ahmad Allah telah menyebutkan nama Nabi 4 kali dalam Ar-Quran dengan nama Muhammad Tapi kenapa di surat ini Nabi Isa menyebut sebagai Ahmad Ya alasannya adalah karena Ahmad adalah panggilan sayang Panggilan khusus untuk menunjukkan kedekatan Jadi di antara kedua Nabi ini ada ikatan cinta Saking bahagianya Nabi Isa menceritakan kebahagiaannya itu kepada Bani Israel Padahal Nabi Muhammad SAW belum lahir Jadi jika di antara kedua Nabi itu ada ikatan cinta yang kuat Maka dipastikan umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Isa Juga akan terbangun ikatan saling mencintai Tapi ada yang jadi pengikut Ahmadiyah Definisi Muslim dan Islam dalam Quran Makna Muslim secara harfiah adalah orang patuh Taat atau yang berserah diri Bentuk jamaknya adalah Muslimin Sementara secara harfiah kata Islam antara lain bermakna As-salam, selamat dan sejahtera Al-istislam, berserah diri As-salamah, suci bersih Dan as-silmu, perdamaian Jadi sejauh inilah pembahasan kita Karena bisa kami prediksi bahwa masih ada juga yang tidak akan bisa menerima Bahwa pengikut setia Isa, Yahudi, umat Kristen Ortodoks Juga akan diselamatkan Allah bersama kita di akhir zaman Ya kan? Inilah masalahnya Karena kebanyakan kita Menganggap bahwa orang yang diselamatkan hanya umat Nabi Muhammad saja Dan tidak menggunakan definisinya Sesuai yang tersurat dalam Al-Quran Masalah kedua Kita hanya membaca surat Ali Imran 19 dan Ali Imran 85 Secara terpisah tanpa merujuk ayat yang lain Padahal ada banyak ayat yang lain yang menyebutkan Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabe'in Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Hari kemudian dan beramal soleh Maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka Tidak ada kekhawatiran kepada mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Ada sekitar 40 kata muslim dalam Al-Quran Ternyata setelah kita melihat puluhan kata muslim Yang disebut umat muslim tidaklah hanya dari umat Muhammad saja Umat-umat dari Nabi sebelumnya juga disebut muslim Dengan demikian maka yang dimaksud Islam dalam surat Ali Imran 19 dan Ali Imran 85 Adalah juga meliputi Nabi-Nabi dan umat sebelum Nabi Muhammad SAW Banyak orang masih berpikir sempit bahwa semua umat Yahudi adalah pengikut Zionis Mereka tidak tahu bahwa banyak umat Yahudi dan Nasrani Yang masih lurus memegang Taurat atau Injil dan menjadi penentang Zionis Surat An-Nisa 59 dan Ali Imran 55 sudah menjelaskan Bahwa para ahli kitab itu masih akan terus ada sampai hari kiamat Dengan begitu Bani Israel yang setia kepada Nabi Isa juga akan diselamatkan Allah bersama kita di akhir zaman Masihkah kita bingung mendeteksi Nasrani mana yang akan menjadi sekutu yang akan diselamatkan Allah bersama kita? Bani Israel yang setia kepada Nabi Muhammad SAW